Zaman sekarang bukan hanya gigi palsu Dulu pernah sempat rame kabar Ayah orang aku, aku jadi nabi Berarti nabinya nabi Palsu Bukan hanya di zaman sekarang pak ayah nabi palsu Zamannya kanjeng nabi sugeng Banyak orang aku jadi nabi Salah satunya Orang di zaman yang nabi yang berani ngaku aku jadi nabi Namanya Sehingga para sohabat Berjuang untuk menegakkan agama islam Bahwa kanjeng nabi Muhammad adalah nabi di akhir zaman Tidak ada nabi setelah kanjeng nabi Sehingga para sohabat menumpas orang-orang yang ngaku jadi nabi Salah satu sohabat yang berjuang begitu luar biasa Namanya Abu Dujana Abu Sahai ibu Abu Dujana tapi sifatnya enggak durjana Abu Dujana sohabat kanjeng nabi yang ahli ibadah Taat di dalam sholat berjamaah Tapi sayangnya Abu Dujana maaf Hidupnya kurang beruntung Melarat pisan pak Tapi walaupun melarat Ahli ibadah Pada suatu hari habis sholat subuh Kanjeng nabi lagi ngimamin doa tuh Ternyata Abu Dujana langsung pulang Beberapa kali terjadi seperti itu Sehingga suatu ketika kanjeng nabi Negur sama Abu Dujana Eh Abu Dujana Seminggu ini saya lagi meniteni dan menengeri Kamu kok kalau habis sholat subuh Saya ngimamin doa langsung pelencing minggat pulang Emang kamu enggak butuh sama Gusti Allah Bukan begitu ya Rasul Mohon maaf sebelumnya Saya kalau habis sholat langsung pulang Karena ada sesuatu hal yang begitu luar biasa penting Saya mau cerita tapi malu Kalau itu aib jangan diceritain Tapi kalau itu masalah Mau gak diceritain Bok jeres apa saya bisa ikut ngebantu Begitu ya Rasul Jadi gini Saya akhir-akhir ini kalau sholat subuh langsung pulang ke rumah Ini orang miskin orang melarat Rumah saya berbatasan langsung Dengan orang kaya raya luar biasa Sebut saja namanya Pak Fulan Punya berhektar-hektar tanah Ditanemin kurma semua Tapi yang paling luar biasa itu kurma yang di depan rumah ya Rasul Pohunya gede Pelepahnya sampai di teras saya Kalau malam ketiup angin Kurmanya itu jatuh di teras saya Jadi kalau saya habislah subuh Saya mengutin itu kurmanya Pak Fulan Saya kumpulin saya langsung berikan sama Pak Fulan Kalau saya sholat subuh pulangnya telat Anak saya masih kecil-kecil ya Rasul Saya khawatir anak saya bangun Sampai di teras kok lihat ada kurma Takutnya langsung dimakan Kemarin sempat saya itu sholat subuh Pulangnya agak telat Anak saya lagi makan kurmanya Pak Fulan Langsung saya lari Saya kodek itu kurma dari dalam mulut anak saya Anak saya nangis ya Rasul Saya walaupun orang miskin Tapi saya nderek panjenengan Walaupun nanti sampai pecat nyawa dari jasad Saya enggak rido Kalau di dalam perut anak saya Ada barang haram Walaupun sebesar biji sawit di dalam perut Saya enggak ikhlas Saya enggak rido ya Rasul Walaupun saya miskin Tapi saya punya prinsip nderek panjenengan ya Rasul Kanji Nabi nangis bu Ada orang miskin Tapi prinsipnya kuat Sehingga kanji Nabi minta diantar Ke rumahnya Pak Fulan Sampai di rumah Pak Fulan Ternyata kanji Nabi punya ide Assalamualaikum Pak Fulan Waalaikumsalam Eh kanji Nabi Tumbenan janur gunung pisan Angkat ke gubuk saya Ayah naon ya Rasul Begini Pak Fulan Saya diceritain nih Sama Abu Dujana Kurmanya panjenengan besar banget Sampai di terasnya Abu Dujana Jadi saya niat Kepingin beli kurma panjenengan Tapi yang di depan rumah Mau saya kasihkan iwit kurma Sama Abu Dujana Oh mau beli kurma saya Ini saya kasih tau ya Rasul Kurma saya ini Lain daripada yang lain Pohonnya sangat berkualitas Jadi kalau anda Mau beli kurma saya Harganya 20 kali lipat Ketimbang orang lain jual Ternyata Fulan itu Wong suge Tapi pelit bertitil Kucirin jelantir Kayak upilku danil Masa jual barang 20 kali lipat Ketimbang orang lain jual Kanji Nabi ya kaget Masya Allah Pak Fulan Kok bisa harganya begitu mahal Ini kan saya beli kurmanya panjenengan Supaya Abu Dujana ini juga bisa merasakan Itu ngitung buat sodakoh Lapa Fulan Jangan mahal-mahal Kalau panjenen ikhlas sodakoh Buat Abu Dujana Insya Allah Wih kurma anda Akan diganti Dengan pohon yang batangnya terbuat dari emas Pelepahnya adalah intan permata Dan buahnya adalah berlian Berarti 20 kali lipat Ketimbang orang lain jual Oh ya Rasul Gak bisa begitu dong Saya ini jual barangnya asli Masa saya cuma dapat janji Ah gak mau saya Tiba-tiba Bu Bakar lewat Lihat ada kanji Nabi ngumpul Akhirnya Bu Bakar menggok Langsung tanya sama kanji Nabi Diceritain kronologinya Akhirnya Bu Bakar terus bilang Ya Rasul Maaf bukan saya lancang Tapi saya akan menggantikan panjenengan Untuk beli kurmanya Pak Fulan Untuk kita berikan kepada Abu Dujana Saya sanggup Pak Fulan Harganya 20 kali lipat Ketimbang orang lain jual Bentar Saya mau pulang ke rumah Ambil duit Bu Bakar ambil duit Langsung di rumahnya Pak Fulan Dipasrahkan kepada Pak Fulan Fulan senangnya luar biasa Kanji Nabi dah kondur Abu Dujana kondur Dan Abu Bakar juga pulang ke rumah Fulan masuk ke dalam Ngomong sama istrinya Jo Bojo Kurma di depan rumah Dibeli sama si Abu Bakar Katanya mau diberikan Buat tetangga kita yang miskin itu Si Abu Dujana Berapa harganya Pak? 20 kali lipat Ketimbang orang lain jual Loh kok mahal banget Pak? Iya Katanya supaya Abu Dujana bisa nyicipin Tenang saja Mah Walaupun itu Kurma udah dibeli sama Bu Bakar Dikasihkan sama Abu Dujana Tapi kan Oyot akarnya masih di rumah kita Jadi Abu Dujana gak mungkin bisa nyicipin kurma kita Ternyata udah pelit Udah pelit licik Itu sifatnya Fulan tetangganya Bu Dujana Bareng pagi-pagi Mau pada sholat subuh Fulan mau sholat subuh Abu Dujana juga mau sholat subuh Kaget setengah mati Ternyata Ternyata pohon kurmanya Pak Fulan udah pindah di terasnya Bu Dujana Tanpa ada bekas ditebang Tanpa ada bekas dicabut pun tidak ada Begitu indah Dan bahkan Fit kurmanya udah di teras Tanpa ada bekas apapun Atas ridhonya Gusti Ini ceritanya sederhana Pak Tapi yang membuat luar biasa Prinsipnya Fulan Eh prinsipnya Fulan Prinsipnya Abu Dujana Ada orang miskin Abu Dujana Tapi prinsipnya kuat Sampai pecat nyawa dari jasad Tak ridho Apabila zuriah keturunannya Makan barang haram Walaupun sekuku irang